Aku sempat juga dapat kabar ya, kalau berita ini sampai ke Korea sendiri, member BTS sendiri, tahu nih. Kaget banget, pagi itu aku bangun langsung kayak boom gitu. Baik Sobat Aksi, kita udah bersama seseorang di balik berita yang sempat viral. Jadi buat kamu nih para army di Indonesia, Asa apa kabar? Halo Sobat Aksi, uang. Alhamdulillah baik-baik dan sangat magi ya sih sebenarnya. Kita bener-bener sangat ames banget ketika baca ada berita di mana army BTS itu membuat satu campaign untuk menanam pohon sejumlah 8 ribu terkumpulnya ya. Kalau boleh tahu Nisa, boleh cerita mungkin sama teman Sobat Aksi sama army yang ada di seluruh Indonesia ya. Kenapa harus pohon? Jadi kalau untuk dalam dunia persipapan ya mungkin teman-teman Sobat Aksi belum tahu bahwa kanak-kanak hip-hop itu emang dari dulu tuh aku suka bikin kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial atau donasi atau proyek-proyek lainnya gitu. Terus yang kayak gini aku kepikiran gara-gara aku melihat salah satu franchise project di Korea yang kayak dia bikin untuk... Untuk uang koneksi siapa ya? Jimin atau siapa? Pokoknya member satu-sebut member BTS aku juga lupa dia bikin kayak sawah gitu loh. Terus hasil padanya tuh dibagi-bagi. Itu nge-inforance aku untuk berpikir ke alam juga gitu kan. Akhirnya aku cari tahu, oh ternyata nemu ini platform yang kayaknya match dengan ide aku. Karena aku riset dulu kan, oh ternyata masih banyak ya daerah tuh yang membutuhkan penanaman. Di situ juga aku terderak karena kita sih nggak cuma menjaga alam, tapi juga kayak ngebantu petani-petani menguruh itu. Ketika kita beli bibitnya, kita juga help perekonomian mereka. Itu sih yang kayak buat aku, wah ini kayak sekali kita peduli sama alam, menjaga selestarian, sekali juga kita ngebantu orang lain. Berarti menarik sih ya, karena memang member BTS di sana juga sangat peduli dengan lingkungan ternyata ya? Iya, kayak mereka sering donasi-donasi juga gitu loh, sering banget. Kalau Jimin sendiri juga aktif donasi, bahkan lebih ke dunia pendidikan juga tuh dia aktif banget sih gitu. Melakuin donasi. Jadi kayak mereka nginfluence kita dengan baik sih ke BTS ini. Nah, kalau boleh cerita sedikit ya, idenya datang dari mana terus diterapin, sampai akhirnya impact-nya segede ini gitu loh. Gimana sih tahapannya? Kalau background-nya sendiri, aku adalah seorang penulis, ya kan? Aku penulis masa sih. Pembaca aku tuh kebanyakan itu karmi. Jadi awalnya tuh kita nggak pernah open donasi gitu kan ya. Kita kayak selalu kayak, yaudah mereka tuh kayak percaya gitu loh sama aku. Aku beli karyanya Aca. Tapi nanti, pasti Aca tuh nggak bakal bikin dari Aca penjualan bukunya, bakal bikin kok something. Untuk kepikiran buka donasi ini, itu karena mungkin ada followers aku juga yang mungkin mereka bukan pembaca aku. Ya kan? Tapi mereka army gitu kan. Nah, itu jadi kayak mereka tuh melihat support asas selalu bikin project, tapi nggak, kapan nih open donasinya? Aku nggak pernah open donasi. Ya aku juga mau dong terlibat gitu. Jadi akhirnya aku gabungin lah di sini. Jadi kayak Hacin pembaca aku sama army gitu kan. Karena kita sama-sama juga suka sama BPN. Jadi ternyata hasilnya luar biasa banget. Makanya aku tetep kayak prioritas utamanya itu tetep yaudah. Namanya kita sama army Indonesia. Karena aku tahu pasti sengahnya tuh kebanyakan army gitu. Terus kayak aku kasih aja support terus bagi Hacin. Kayak gitu. Sempat kamu tanya nggak sih setelah akhirnya sudah terkumpul donasinya, terus dilakukan penanaman pohon-pohon tersebut ya melalui lindungi hutan. Perasaan mereka gitu mungkin teman-teman army yang lain gitu loh. Ya mereka senang sih. Kayak mungkin mereka ada juga yang baru pertama kali ikut donasi. Jadi kayak pengalaman baru mereka. Mereka tuh lebih kayak, yaudah jadi sarana, udah jadi jembatan buat kita berdonasi. Mereka happy sih kayak gitu. Mereka lebih kayak. Sebenarnya mereka juga tidak expect lho bakal sebumi. Jadi mereka kayak, yaudah ini buat lingkungan. Sama buat Jimin kayak gitu kan. Gitu sih kayak buat selebrasi ulang tahunnya Jimin. Ini yang kita ingin. Kita kayak ikhlas aja gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga kita juga udah sering bikin proyek gitu kan. Tapi yang nggak sebum ini gitu. Jadi kita bener-bener nggak ekspensasi banget. Tapi ternyata bunga banget itu kayak. Aku tuh sampe kaget-kaget. Apa nih masuk kemana lagi? Aku masuk kemana lagi. Aku kaget banget. Pagi itu aku bangun langsung kayak boom gitu. Tapi ada nggak sih yang kasih respon gitu ke ASA gitu. Bahwa teman-teman ARMY juga memang banyak di luar sana. Yang peduli juga dengan hutan Indonesia. Dengan lingkungan alam Indonesia. Makanya ikut tertarik dengan gerakan yang dibikin sama ASA ini gitu. Ada nggak sih yang memberikan komentar? Banyak sih sebenernya. Sebenernya mereka kayak. Oh sebenernya anak kehitanan. Makasih ya kamu udah bikin proyek ini. Aku bukan ARMY. Tapi aku ikutan proyek ini. Ada juga yang kayak gitu. Bahkan mereka tuh ada yang kayak. Orang tuanya sampe ikutan juga. Sampe disini sama orang tuanya. Malahan ketika dia tau proyek ini. Jadi kayak mereka curhat. Aku tuh dulu awalnya nggak disujuin suka BTS. Tapi gara-gara proyek ini tuh aku malah disuruh nyumbang loh pak. Aku juga pengen donasi pohon kayak gitu. Makasih ya kak udah jadi jembatan kayak gitu. Keren, keren. Sa, aku sempet juga dapet kabar ya. Kalau berita ini gaungnya itu bahkan sampe ke Korea sendiri. Iya itu aku kaget banget. Wow, aku kayak gitu cepet banget ya. Dan itu kayak dalam 24 jam itu udah kayak ke up-up gimana-mana. Bahkan fans-fans dari internasional juga. Mereka ngasih respon baik ya. Mereka bilang, wah keren nih ARMY Indonesia. Gak gini bahkan ada aplikasi gitu. Tadi tuh saya ternyata satu juga sempet kayak gitu di sana. Aduh, responnya luar biasa. Aku kayak, aku gak nyangka sih kayak gitu. Kayak yaudah ini atas nama ARMY Indonesia kayak gitu. Kalian bisa happy aja dengan proyek ini. Itu adalah satu kekuasaan sendiri buat aku. Bahkan ketika kalian pun gak sempet donasi tapi kalian bantu share. Atau mungkin kalian gak sempet share tapi kalian bantu doa. Nah, itu aku udah berterima kasih banget sebenernya. Ya, tapi ada denger kamu gak sih? Mungkin bahwa member BTS sendiri tau nih. Mungkin dia nge-DM kamu kali jimin. Aduh, kalau BTS kan udah apa ya. Mungkin BTS-nya tau tapi diam aja kayak gitu kan. BTS-nya mungkin menjaga ya. Biar nanti tuh. Kan itu gak saling berlomba-lomba gitu loh untuk ngabisin duit. Sebenernya BTS-nya gitu sih. Jadi kalau bisa indrotis yaudah itu nguntung-nguntungan aja sih. Karena emang kita gak berharap gitu. Berarti sebenernya yang awalnya hanya seribu, tiba-tiba delapan ribu gitu kan. Mungkin kalau misalnya tidak dibantu secara waktu bisa lebih gede lagi kali saya. Kan intinya ditanam sebelum ulang tahunnya Jimin. Kan ulang tahunnya Jimin kan tahun tiga belas. Soalnya kayak, wah di last minute tuh pada langsung naik gitu. Apakah awalnya targetnya yaudah pun paling 7 ribu nih mentoknya tuh sampe bersikir gitu. Ternyata kayak di jam-jam terakhir tuh naik. Langsung kayak seribu gitu. Aku paget juga. Emang kalau boleh tahu berapa banyak sih army BTS di Indonesia? Aduh banyak banget. Iya ya. Banyak banget. Kan kita kalau misalnya anaknya ada data-data jumlah negara yang paling streaming terbanyak buat BTS itu kan ada. Nah Indonesia tuh sering tuh di top 3. Bahkan sering nomor 1 kayak gitu. Masih 1 juta nyampe ya kayak gitu kan. 1 juta orang yang suka BTS itu sampe gitu. Di Indonesia tuh bagus banget sih kayak gitu. Secara kamu sebagai inisiator ya. Orang yang menginisiasi donasi ini gitu. Apa yang pengen kerasi sama teman-teman army yang ada di Indonesia. Atau bahkan yang bukan army juga gitu loh. Terhadap penjagaan lingkungan alam dan juga hutan di Indonesia. Pertama-tama pengen terima kasih sih buat semua yang udah donasi. Harapan aku tentunya langkah aku ini bisa menginspirasi bukan cuma army sih sebenernya. Tapi semua orang gitu loh. Semua orang yang melihat atau yang tahu proyek ini. Untuk lebih care selain lebih care sama alam juga. Terus. Supaya lingkungannya juga tuh nggak rusak gitu. Aku juga baru tahu loh gara-gara aku ikut proyek ini ternyata masih banyak yang perlu ditanangin sebenernya. Bahkan aku kemarin tangsonan kan sama CEO-nya dari Meli Mekan. Pas aku tanya, ini sampe berapa sih maksimal penanamannya? Bahkan CEO-nya bilang, ini tuh 100 ribu. Ternyata masih bisa, kita butuh itu sebenernya. Oh ternyata selama ini aku nggak tahu loh. Jadi sarapan aku tuh mereka jadi lebih terencourage buat bikin hal-hal yang serupa gitu sih sebenernya. Oke, terakhir, Sa. Kamu pingin bilang apa gitu sama DTS dan membernya lah gitu. Pokoknya aku, aku tuh bakal ada sama mereka sampe kapanpun. Kamu mungkin lebih sarya terakhir atau lebih terakhir. Kayak gitu, saya dengar ya. Aduh, aku ingin nanya. Itu lah pokoknya, apapun yang terjadi ini saya makasih udah nge-influence aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.